Bukankah Nabi juga mendirikan negara? Kenapa tidak? Kok kenapa bilang tidak ada sistem bernegara? Memang tidak ada, karena kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Maksud M.D. menyatakan haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Dilansir oleh NU Online, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. menegaskan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya. Ia menegaskan hal itu pada diskusi panel Harapan Baru Dunia Islam meneguhkan hubungan Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan di gedung PBNU Jakarta, Sabtu 25 Januari 2020. Ada Menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Itu kan ajalul jahiliah. Itu seorang goblok-goblok, orang goblok. Kapan kan jenis nabi dari sistem pemerintahan itu kapan? Kan mau cowokmu itu apa? Renyeol. Tak tatap nocagan dah semuanya. Jakarta enggak jelas mulanya, ibu kota Indonesia enggak terpindah ya, reny rek nang jombang rek. Karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur, jiwa, ilmu, dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu, ibu kota keuangan. Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak, Jakarta bukanlah. Makanya aku osul jani tebu hirang ini di luar jadi ibu kota Indonesia. Yang jenis nabi di Medinah ya ini. Ini Islamnya Mekah-Kabeh. Mekah-Kabeh saya ini. Anggar muli itu kok Mekah, Medinah, wis. Apa jenis nabi? Ini keren, ada orang sembahyang jadi salah. Salah orang nabi sembahyang jadi salah-salah. Itu jelasnya ini, tadi ini. Ini angin orang saya. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbak Hasim sampai Gus Dur sampai Gus Allah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreatifitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya kholfun. Kholfun itu untuk ibu rimu. Jadi kini Gus Jallah, melaku rono kini melok, kini nabi rono kini melok rono. Untuk menguruskan kehidupannya. Jadi, di Medinah itu Rasulullah tidak pernah jadi kholifah. Tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat warga Medinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga muncul sampai 47 piagam apa, pasal piagam Medinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang yang masuk Islam. Tidak nyuruh orang yang masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15 persen. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air. Terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk kuning. Kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut deso mawot coro dan negoro mawototo di Medinah. Dan tidak pernah menjadi kholifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Itu kan ajahlul jahiliyah. Menurut Mahfud MD, pemerintahan Nabi Muhammad SAW menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya. Karena Nabi Muhammad dibimbing langsung oleh Allah SWT. Menteri Pertahanan pada era Presiden Kihaji Abdurrahman Wahid atau Gustur tersebut mempertanyakan, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi juga mendirikan negara? Kenapa tidak? Kok kenapa bilang tidak ada sistem bernegara? Memang tidak ada. Karena kita dilarang oleh agama. Kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Akhirnya? Dilarang. Dilarang. Karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai tiga kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru, minta ke Nabi, kalau diaturannya tidak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Ada hukum IT. Information Technology. Tanya-tanya, sekarang siapa yang itu? Harus DPR karena tidak ada Nabi. Lepas itu negara seperti Nabi itu tidak boleh. lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri. Lembaga eksekutifnya Nabi juga. Nabi kannya lembaga eksekutifnya yang melaksakan pemerintahan sehari-hari Nabi. Lembaga yudikatifnya Nabi. Kalau ada orang berperkara, datang ke Nabi. Sekarang tidak bisa ada negara seperti Nabi itu. Haram kalau kita. Wah, so mendirikan negara seperti Nabi. Siapa Nabi? Tidak ada. Tersak goblok, goblok, goblok. Tidak goblok. Sampai ada menteri yang mengatakan kapan kan yang Nabi itu di sistem pemerintahan itu kapan? Kalau mau kamu itu apa? Renyo. Tidak tetap mau caga anda semua ini. Kapan kan yang Nabi itu di pemerintahan itu kapan? Tidak tahu no sistem pemerintahan. Yang ada adalah puno kawan dan pono kawan. Kalau bahasa Jawa. Puno kawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan ibadah kesanaan. Kalau pono kawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kestiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam sudah dibelunder itu ketika ada Khalifah Khulafak Rasidin, Abu Bakar, Asyidik, Umar bin Fatob, kemudian Osman bin Afan, kemudian Al Bin Abdul. Rasulullah Rasidin, Pak Dara. 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 Berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Gohiru Rasidin. Jadi menurut saya, khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluarga mu, dirimu sendiri, hatimu, fikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu. kamu kencingmu semua kamu urusi kamu kelola dengan khilafah itu khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan tetapi sekadeng Abu bakar dari khalifah wongsiah netakan dan ikan yang salah bubakar gubian lapor dari khalifah barangkan yang tapi gak tahu tadi khalifah semangat ini ya ngomong gitu ya iya singulah saya salah meniali ngomong lu opo laalio gelem-gelemen rosnoilu Nah aku tadi Ali aku ngelompok naikabeta makinnya nongkabe tak gelompok naik wis aku aku gausah dikoliwaka paten rek tapi ayo ngap diatur bareng gawe perjanjian bareng yopena itu ruseki marimat ini Hai sedina Usman wismari ngundi manikon matenya ku utawa ku matenikon ya saya yuk rembuk bareng-bareng yopo nah itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu makanya saya membayangkan sebenarnya Hai saikiwis anak seram di Mekah Nenek prasaku ya semua pesantin tebu hirin harus menjadi seram di Madinah jadi urusannya kami me apa jeningi taukit dan akhlak urusannya itu adalah silaturahmi urusan pluralisme urusan bertani urusan berdagang dengan baik itu Madaniya namanya ada yang mengatakan Pak kenapa Bapak ngatakan tidak ada ajaran bernegara di dalam Islam bukanlah kalau Islam itu harus mengikuti Sunnah Quran dan Sunnah sedangkan Sunnah itu artinya antara lain apa yang dilakukan oleh Nabi Oke itu artinya ya Bukankah Nabi juga mendirikan negara kenapa tidak kok kenapa bilang tidak ada sistem bernegara memang tidak ada karena kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Oke dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi dimana Nabi itu mempunyai tiga kekuasaan sekaligus legislatif kalau ada masalah hukum baru minta ke Nabi kalau di Alku Randa ada tanya ke Nabi Nabi membuat hukumnya kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi ya ada hukum IT information technology tanya sekarang siapa yang itu harus DPR karena nggak ada Nabi oleh sebab itu negara negara seperti Nabi seperti Nabi itu nggak boleh lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri lembaga eksekutifnya Nabi juga Nabi kannya lembaga yang melaksakan pemerintahan sehari-hari Nabi lembaga yudikatifnya Nabi kalau ada orang berperkara datang ke Nabi sekarang nggak bisa ada negara seperti Nabi itu haram kalau kita wosong mendirikan negara seperti Nabi siapa Nabi nya enggak ada nah lebih sebab itu pilihan bentuk negara dan sistem pemerintahan sistem filafah itu saudara yang beragam sekarang dipilih oleh Malaysia dan Indonesia itu sama benarnya sama-sama tidak bertentangan dengan syarih kita hanya ingin melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan Ya Allah